Bencana tanah longsor di kampung Cimapag, desa Sirna Resmi, Kabupaten Sukabumi membuat anak-anak masih mengalami trauma. Namun guna memulihkan rasa trauma di kalangan anak-anak, Polwan Polre Sukabumi membangun pemulihan mental agar anak-anak tidak mengalami trauma yang berkepanjangan. Trauma anak terhadap bencana longsor terutama usia sekolah masih saja terasa. Petugas Polwan langsung memberikan pendampingan dengan cara melakukan permainan dan pemulihan rasa trauma. Mereka diberi pelatihan agar melupakan bencana. Selain permainan, anak-anak juga diajak untuk mewarnai gambar. Menurut anggota Polisi Wanita Polre Sukabumi, Brigadir Polisi Liadahlia, mengungkapkan permainan dan mewarnai gambar ini perlu sekali dilakukan terutama kepada anak-anak karena mereka dihantui trauma bencana. Memulihkan mental, memulihkan kondisi mereka yang sangat tegur, yang sangat kehilangan orang-orangnya. Untuk waktu, kita tidak ditutupkan. Mungkin tiap hari kita tidak datang ke sini, sampai perbaikan semuanya bersamaan. Terima kasih.